Hai Hai guys di video kali ini aku bakalan nge-review hadiah yang didapat dari produce market event nah sebelumnya aku mau ngasih tahu kalau produce market event ini cara kita dapatnya itu dengan cara kamu harus update dulu The Sims freeplay kamu ke versi yang terbaru karena hari ini baru aja muncul update terbarunya lagi jadi kamu harus update dulu untuk mendapatkan event produce market ini untuk yang pakai The Sims freeplay mode mungkin bisa cari yang versi terbarunya lagi di Google Nah langsung aja ke hadiah yang pertama yaitu ada store flooring jadi lagi ini tuh lantai terdapatin satu jenis lantai terus juga ada store walls kita ngedapetin dua jenis wallpaper selanjutnya ada welcome mats ini kayak keset kaki gitu yang ada tulisan welcome biasanya kita dapatin dua jenis juga hadiah selanjutnya ada bread displays and lighting kita ngedapetin empat jenis benda yaitu yang pertama ada bread display-nya ada dua warna terus juga kita ngedapetin lampu ada warna hitam dan ada warna putih produce market ini temanya tentang pasar gitu ya jadi pastinya hadiah yang didapet juga berhubungan dengan pasar selanjutnya ada guide the way ini kita ngedapetin papan penunjuk arah gitu terus juga kita ngedapetin papan namanya kita dapetin empat jenis selanjutnya ada quicksell kita ngedapetin barang-barang yang ibaratnya itu di diesel atau dikasih potongan harga kita ngedapetin ada enam jenis barang ini kayaknya pajangan terus-terus juga ada pajangan majalah-majalah gitu nah ini kayaknya meja atau storage selanjutnya ada grab and go nah di grab and go ini kita ngedapetin display cooler gitu kalau aku nggak salah jadi kayak tempatnya ice cream atau tempatnya frozen food terus juga ada mesin minuman gitu mungkin di dalamnya kayak ada yogurt atau susu atau apapun itu pokoknya barang atau makanan yang ditaruh di dalam pendingin selanjutnya ada point of sale di sini tuh isinya berbagai counter ada dua dua warna nah disini juga kita ngedapetin counter yang ada mesin kasirnya selanjutnya ada organic produce ini ada kayak pajangan gitu terus juga ini yang tempat buah-buahan sayuran tuh kayak gitu nah ini raknya yang isinya kayaknya selai atau makanan kaleng di sini juga ada keranjang buah dan ini ada sayur-sayuran lagi nah untuk ngedapetin hadiah utamanya dari event produce market ini kita harus purchase dulu semua hadiah-hadiah sebelumnya jadi aku mau purchase dulu selamat menikmati selamat menikmati nah setelah semua hadiah tadi aku purchase baru aku bisa unlock atau klaim hadiah utamanya yaitu produce market atau pasar atau supermarketnya itu nah sekarang aku udah ada di market hadiah utamanya dari produce market event aku tampak keluarnya kayak gini guys sebelum masuk ke dalam aku mau call salah satu sims aku dulu jadi market ini itu ada dua tingkat di depan sini itu ada kayak yang jual buah-buahan tuh dan disini aku aku lihat detailnya ada kayak timbangan terus disebelahnya ada kaleng-kaleng aku nggak tahu itu kalian apa tapi ini tuh detail banget hadiah dari sims freeplay kali ini enggak mengecewakan seperti biasanya ini bagus banget nah disini kita bisa ngejualin buah-buahan atau sayur-sayuran gitu aku mau call lagi salah satu sims aku nah ini kan dia yang ngejualnya terus aku mau beli buy apple snack nah jadi dia lagi transaksi jual beli gitu dan beneran tadi ada kayak uang gitu terus selanjutnya aku mau ke sebelah sini disini itu ada papan menu atau papan petunjuk yang kayak tadi aku bilang di awal cek menu disini kita bisa cek menu terus sekarang aku mau masuk dan nggak lupa kita juga ngedapetin jendela kayak gini nih terus pintunya kayaknya ini pintu slide yang otomatis kebuka ya nggak sih nah iya banget terus di depan sini itu ada kesep welcome nah jadi ini isi dari dalam pasar ini atau supermarket atau toko gitu ini di dalamnya bagus banget nah di sebelah sini itu ada yang display cooler yang tadi aku bilang tuh tuh jadi isinya makanan frozen atau sayur-sayuran biar nggak busuk atau layu terus di sebelah sini itu ada barang yang disel majalah-majalah dan di sebelah sini itu ada pendingin lagi isinya kayak susu keju yogurt dan lain-lain ini detail banget bagus banget oh jadi yang di sebelah sini itu ada keranjang jadi kalau kita mau belanja kita butuh keranjang ini aku jadi inget yang main supermarket maniak ya nggak sih kalian pernah nggak main itu ini kayak gitu display-nya disini ada storage buah-buahan nah yang ini buah-buahannya digantung dan di sebelah sini itu ada wallpaper buah-buahan lucu banget terus mesin kasirnya tadi ada di depan sini ya aku lupa jelasin terus ke sini itu ada kayaknya cafe kecil untuk cafe barang-barang yang di cafe ini itu nggak ada yang baru cuma lampunya aja dan di sebelah sini itu ada kamar mandinya nah kalau di lantai 2 di lantai 2 itu nggak ada apa-apa karena disininya pakai mezanin overall semua barang-barangnya itu bagus-bagus banget guys jadi kalian jangan sampai ketinggalan event ini ya oke jadi sekian dulu untuk video aku kali ini semoga bermanfaat untuk kalian jika kalian suka sama video ini boleh like video ini dan jangan lupa untuk share komen dan subscribe ke channel aku ya bye guys Bye guys Terima kasih.